Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Kasus persetubuhan terhadap orang mati atau yang sekarang dikenal dengan istilah nekrofilia, memang sudah banyak terjadi di sepanjang zaman ini. Namun rasa-rasanya tak ada yang semengerikan kasus persetubuhan jenazah yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, bagaimana tidak ada seorang pemuda nekat menzinahi jenazah seorang wanita di dalam kuburnya. Dan setelah selesai melakukan aksi bejatnya tersebut tiba-tiba jenazah wanita itu hidup kembali, dan bisa berbicara. Apakah yang dikatakan jenazah wanita tersebut? Seperti apakah kisahnya? Tetap tonton dan simak video ini hingga akhir agar kalian tidak tersesat. Wanita adalah titik kelemahan lelaki, mungkin itu adalah kalimat yang tepat untuk menjelaskan mengapa tak sedikit lelaki di dunia ini sering terjerumus dalam perilaku tak senono. Sampai dekat berbuat kriminal ketika melihat wanita, apalagi bila wanita tersebut memiliki daya tarik yang tinggi secara seksual, dan juga peluang untuk melampiaskan hasrat seksual mereka. Beberapa kasus menjadi bukti, misalnya pada tahun 2017 seorang perawat di rumah sakit de klinikas, lapas, Bolivia terpaksa digelandang aparat kepolisian, setempat setelah kepergok menyetubuhi mayat perempuan yang baru satu jam meninggal dunia. Perawat bernama Grover Macucapi melakukan aksi bejatnya tersebut di sebuah kamar mayat, dan ketahuan setelah suami sang mayat memergokinya secara langsung. Atau kasus adiknya seorang mantan penjaga kamar mayat di kota Eldoret, mengaku gerap menyetubui jenazah-jenazah wanita, pelaku yang bernama Stephen Samaritan ini mengaku melakukan perbuatannya tersebut karena tergoda dengan keindahan tubuh jenazah yang dilihatnya. Atau kasus yang lebih parah yang terjadi di Indonesia, Juni tahun 2023 seorang pemuda di Mojokerto berusia 19 tahun terpaksa berurusan dengan hukum, lantaran memperkosa mayat seorang siswi SMP berusia 15 tahun yang sebelumnya menjadi korban pembunuhan. Pelaku mengaku menggagahi jasad korban karena terdorong oleh nafsu birahinya, sementara itu kasus yang sama juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, tapi yang ini versi mengerikan soalnya jenazah yang diperkosa itu tiba-tiba hidup kembali dan berbicara. Sesaat setelah disentuh oleh si pelaku, jadi kisahnya seperti ini ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai tukang kali kubur. Pemuda tersebut gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama si mayat. Seperti kain kafan misalnya, hal itu dilakukan ketika keluarga jenazah telah meninggalkan kuburan. Pada suatu hari si pemuda itu menggali kubur jenazah seorang gadis yang cantik jelita. Setelah digali ia lalu mengambil kain kafan jenazah tersebut, namun saat kain kafan berhasil diambil matanya nanar melihat keindahan tubuh serta kecantikan sang gadis. Ia lalu melapiaskan syawatnya kepada tubuh jenazah wanita cantik tersebut, usai menggaulinya pemuda ini langsung merasa ketakutan dan sangat gelisah. Ia merasa seperti dikejar-kejar dosa. Karena tak tahan dirundung kegelisahan, ia pun mendatangi Masjid Rasulullah di Madinah. Di sana ia bertemu Umar bin Khattab, setelah mengucapkan salam kepada Umar ia lantas bertanya dengan cemas dan hati-hati. Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang bersina? Tanya pemuda itu, jika orang itu sudah menikah ia akan dihukum rajam sampai mati, jika belum pernah menikah, maka akan dicambuk seratus kali dan diusir dari kampung selama satu tahun. Jawab Umar tegas, lalu bagaimana jika seseorang itu menzinai mayat dan ia belum menikah? Tanya pemuda itu lagi, mendengar pertanyaan tersebut Umar langsung merinding sembari berkata, sungguh keterlaluan saya tak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji? Seperti itu, saya sendiri wahai Umar, apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku? Jawab pemuda itu, dalam keadaan bimbang Umar pun terdiam. Umar lalu masuk ke dalam masjid dan di sana ia menangis. Rasulullah yang kebetulan juga berada di masjid heran melihat Umar, setelah mengucap salam. Rasulullah lantas bertanya kepada sahabatnya itu, tentang apa yang yang membuat dirinya menangis. Umar pun menanggapi Rasulullah dan menceritakan hal yang membuatnya menangis. Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Dan ia ingin bertobat dari dosanya. Kata Umar, Usman bin Hasan bin Ahmad Asis Syakir Al-Hawbawi dalam kitabnya, berjudul Duratun Nasihin menceritakan Rasulullah selanjutnya memerintahkan Umar untuk mengajak pemuda tadi. Masuk ke dalam masjid, sang pemuda pun masuk dalam keadaan menangis terseduh-seduh, sehingga membuat Rasulullah penasaran. Mengapa engkau menangis wahai anak muda? Tanya Rasulullah. Aku terlalu banyak dosa, aku takut jika Allah akan marah kepadaku ya. Rasulullah. Jawab pemuda itu, apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah? Balas Rasulullah. Tidak, Ya Rasulullah, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu. Jawab sang pemuda, lagi Rasulullah lalu berusaha menghibur pemuda tersebut. Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar tujuh kali lipat langit dan bumi. Apakah dosamu sebesar umul kursi? Lebih besar dari itu ya Rasul. Apakah sebesar arsi? Tanya Rasulullah penasaran. Saya kira lebih besar dari itu ya Rasulullah. Jawab sang pemuda itu, di tengah isak tangisnya. Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan coba kau katakan kepadaku. Pinta Rasulullah, sungguh saya malu untuk mengatakannya. Jawab pemuda itu, jika tidak kamu katakan maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu. Bujuk Rasulullah, pemuda itu terdiam kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Tak lama kemudian ia lantas memberanikan dia untuk mengatakan apa yang telah ia perbuat. Tujuh tahun saya bekerja sebagai penggali kubur, suatu ketika ada mayat kaum ansar, ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya tetapi syahwat saya bergelora, maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, sungguh celaka engkau wahai pemuda. Apakah engkau kau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku. Mendengar pengakuan pemuda tersebut Rasulullah sangat marah dan seketika itu pula beliau berdiri dan berkata, Wahai pemuda fasik tempatmu memang pantas di neraka, keluarlah dari tempat ini. Sang pemuda mendengar ucapan Rasulullah seperti itu langsung keluar meninggalkan masjid dengan hati yang hancur. Dan jiwa tak bersemangat, ia merasa tak ada lagi harapan untuk mendapatkan ampunan atas perbuatannya, padahal sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya, tobat kepada Allah dalam keadaan putus asa. Sang pemuda melangkahkan kakinya tanpa tahu arah dan tujuan, hingga ia sampai di sebuah buah di sana ia menyendiri, merenung, menangis, meminta ampun kepada Allah. Ia bersumpah tak akan keluar dari buah sebelum Allah memaafkannya, setiap hari ia terus berdoa. Oh Tuhannya Nabi Muhammad Tuhan, Nabi Adam, dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak obatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak. Hari demi hari berlalu, akhirnya Allah kemudian mengutus Malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu, dan Allah bertanya, Apakah engkau yang menciptakan makhluk? Tanya Malaikat Jibril, Allah yang menciptakan diriku, dan semua makhluk. Jawab Rasulullah, Apakah engkau yang memberikan reseki kepada mereka? Tanya Jibril lagi, tidak hanya Allah yang mampu memberikan reseki kepada makhluknya. Apakah engkau yang menerima tobat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas besa dosa mereka? Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan. Jawab Rasulullah, Malaikat Jibril lalu berkata, Wahai Muhammad Allah berfirman, Maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya. Lalu turunlah ayat, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 135 Setelah mendapat informasi dari Jibril singkat cerita Rasulullah lantas memanggil pemuda tersebut, dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya, serta menerima taubatnya, mendengar hal itu sang pemuda menjadi tenang dan tak lama kemudian ia pun meninggal dunia. Saudaraku yang beriman dari kisah ini setidaknya ada dua hikmah yang dapat kita petik. Pertama manusia tidak berhak mengambil alih atau mendahului wewenang Tuhan. Untuk menjustifikasi seorang pendosa, kedua setiap dosa ada jalannya untuk mendapatkan ampunan, selagi nyawa belum sampai di kerongkongan, lagi pula ampunan dan rahmat Allah jauh lebih luas ketimbang seluruh ciptaannya. Bagaimana adakah di antara kalian yang sering merasa taubat kalian tak akan diterima oleh Allah? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.